Oke teman-teman ini gue baru aja beli akun top global funny coy Ini gila ini harganya 5 juta dan kalian wajib lihat coy apakah akun ini GG apa enggak guys ya Nah ini dia akunnya tapi sebelum gue review akunnya ini mau gue ceritain sedikit sama kalian Gimana ceritanya gue bisa sampai beli akun ini guys Nah ini nanti bakal gue cantumin screenshot-screenshot hasil catnya Jadi ini gue belinya itu dari Instagram guys ya Jadi ada orang yang DM gue di Instagram Dia coba nawarin coba apa ya kayak jual akun gitu guys Dia coba nawarin jual akun ke gue Nah ini dia coy nanti untuk screenshotnya bakal gue cantumin di layar guys ya Dan ini gue bakal jelasin singkat aja sama kalian Jadi awalnya itu ada orang yang DM gue di Instagram Dan itu awalnya gue gak tau dia siapa coy Itu dia ngecat gue dia bilang gini Bang Day bisa bantu aku tidak aku mau jual akun ML bang Aku butuh modal usaha jualan bakso Nah terus disini dikirimnya beberapa foto akun Mobile Legendsnya coy Ada profil sama ada hero-hero nya guys ya Terus dikirimnya dan disini gue balas coy Maaf bantu bantu apa ya bro Terus disini katanya aku mau jual akun Mobile Legends bang Maksudnya gimana ini bro Aku butuh uang bang untuk buka usaha jualan bakso lagi Cuman aku belum ada uang Mau jual akun ML Mana tau Bang Day minat Aku butuh modal bang Nah jadi singkat cerita dia ini nge-DM gue Katanya dia mau jual akun Mobile Legends Dan dia butuh uang untuk modal usaha jualan bakso coy Katanya seperti itu guys ya Mau jual akun ML ya Tapi akun gue udah ada bro Nah disini gue jawab kayak gitu guys Jadi gue sengaja jawab kayak gitu Karena sebenarnya akun gue udah ada guys ya Dan sekarang gue lagi fokus mainkan akun gue sendiri coy Jadi gini guys Gue takut Gue takutnya nanti kalau gue beli akun Akun yang gue beli takutnya gak termainkan coy Gue mikirnya kayak gitu Jadi daripada gue beli akun Tapi akunnya gak dimainkan untuk apa coy Jadi sayang banget kan akunnya GG Tapi gak termainkan coy Itu sayang banget gue mikirnya kayak gitu Tapi disini dijawabnya Ya aku cuma nawarin Mana tau Bang Day minat Karena aku butuh uang Bang Aku gak tau lagi cari bantuan kemana Bang BTW usaha apa bro? Mau buka usaha jualan bakso Bang Usaha kecil tapi aku butuh modal beli grobak Nah katanya dia mau beli grobak guys ya Dan katanya disini Mana tau akun dia laku Nanti kalau akun dia laku itu katanya Mau dibelikannya grobak coy Nah disini dikirimnya foto Foto top global funny guys Ini tadi gue sempet kaget ya Ngeliat funny nya ya Itu foto pertama yang dikirim sama dia Yang di awal Itu gue gak begitu meratiin coy Gue cuma liat dari profilnya aja Untuk hero nya gak gue peratiin Ternyata setelah dia kirim ulang Yang ternyata itu top global funny coy 3000 match Itu gue kaget sih tadi Begitu liat top global funny itu coy Terus gue bilang top funny itu akunnya Sayang bro kalau dijual Jadi karena gue ngeliat 3000 match Itu akunnya sayang banget sih kalau dijual Mending jangan dijual sih coy ya Ya karena aku butuh uang Bang Daripada aku minjam uang ke orang Lebih baik aku jual barang yang aku punya Nah katanya begitu Terus gue tanya guys Itu akun siapa Karena takutnya kan Bukan akun dia ya Takutnya akun orang lain Disini katanya Itu akun dia sendiri Udah lama dari tahun 2018 Jadi udah berapa tahun akun itu Udah 4 tahun ya kira-kira ya Akunnya ya Udah cukup lama akunnya Bisa dibilang akun all juga itu Terus gue tanya Dia ini tinggal dimana coy Terus disini katanya Nama dia Roy Dan dia tinggal di Makassar Dan katanya Dia ini udah jadi Aku subscriber Bang Day Udah lama dari 2019 Sering nonton juga tiap hari Nah terus katanya Dia katanya cuma niat Nawarin aja Mana tau abang minat Beli akun aku Kalau terjual Alhamdulillah Bisa untuk modal usaha aku Terus gue tanya coy Ini akun mau dijual berapa Itu katanya rencana Dia mau jual 3 juta Oke karena dia butuh uangnya segitu guys ya Terus gue bilang Oke 3 juta ya Itu sebelumnya si bro Nggak ada nawarin jual ke orang lain Udah bang ke temen aku Tapi ya temen aku Mereka punya akun ML sendiri juga Tapi itu harganya terserah Bang Day Aja mau beli berapa Udah laku aja syukur bang Gue coba mastiin lagi Apakah dia ini benar-benar serius Atau iseng-iseng jual White bro Ini si bronya serius kan Emang niat untuk modal usaha Bukan untuk iseng-iseng jual Nah disini gue takut guys Gue takut dia ini Ngejual akun Tapi niatnya iseng-iseng Jadi sebenarnya dia itu Nggak Nggak apa ya Nggak niat untuk Untuk benar-benar untuk buka usaha Tapi cuma iseng-iseng jual Gue cuma mastiin aja Apakah dia benar untuk modal usaha Atau iseng-iseng ngejual Mana tau kan dia mau pensi Apa segala macam Terus akunnya dijual Atau seperti itu Nah terus katanya Iya bang niat Sebelum kapan lalu Saya pernah buka usaha juga bang Jualan bakso keliling Dua tahun yang lalu Cuma udah nggak jualan lagi Dan sekarang pengen buka usaha Kayak dulu lagi bang Oh pernah punya usaha Usaha lamanya kenapa bro Nah ini dijelasinnya secara detail coy Gini bang day Dua tahun kemarin Aku masih jualan bakso keliling Itu kerjaan tiap hari aku Jual bakso keliling Perumahan sama di sekolah Sekolah Target pendapatan utama aku Dari anak sekolah bang Yang paling banyak beli Tapi karena tahun-tahun kemarin Ada pandemi Jadinya anak sekolah Banyak libur Sama sekolah online Dari situ aku terpukul bang Pendapatan saya turun jauh bang Jualan sering nggak habis Semenjak anak sekolah Banyak libur Jadi dari situ aku putuskan Untuk berhenti jualan Dan coba kerjaan lain Coba kerjaan lain Ikut temen Saya ikut temen kerja serabutan bang Sampai sekarang Tapi itu kerjanya jarang Cuma sekali-sekali Nah jadi guys ya Jadi gini Jadi beberapa tahun yang lalu Itu katanya dia pernah Punya usaha sendiri Dia jualan bakso Dan dia jualan ke sekolah-sekolah Coy Kayak jajanan gitu ya Jadi dia jualan Itu katanya Semenjak pandemi kemarin Itu anak sekolah Banyak yang libur coy Sama banyak yang sekolahnya Itu sekolah online guys ya Kayak sekolah di rumah gitu Jadi karena banyak anak sekolah yang libur Banyak yang nggak sekolah Jadi otomatis dia ini Nggak bisa jualan Jadi karena anak sekolah Banyak yang libur Itu dia putuskan untuk Apa ya Kayak pindah kerja gitu sih Ganti profesi lah ya mungkin ya Jadi kira-kira kayak gitu Dia berhenti jualan Dan dia coba kerjaan yang lain coy Terus disini Gue tanya lagi coy Maaf bro Kerja serabutan itu Gimana maksudnya Ini gue masih belum paham guys ya Maksudnya gimana itu Nah disini dijelasinnya lagi Gini bang Kerjanya itu belum jelas Apapun dikerjakan Yang penting halal Dan aku ikut Diajak teman Teman aku ngajak Pas ada job aja Kalau dia butuh bantuan Aku datang bang Pokok eh Kerjanya itu belum jelas bang Dan itu nggak setiap hari Waktu dia butuh bantuan aja Baru aku dipanggil untuk kerja Oke Jadi berarti Kesimpulannya Ini kerjanya sekali-sekali guys ya Jadi kira-kira begitu Terus disini Gue tanya lagi Jadi ini intinya Si bro mau jual akun Untuk modal usaha Dan mau buka usaha sendiri Iya bang day Nah ini guys Ini katanya Dia rencana Mau beli grobak Dan ini foto grobaknya coy Wah Disini gue sempat mikir nih Wah kayaknya dia serius coy Dia benar-benar Kayaknya mau jual akun Untuk modal usaha coy Nah katanya seperti itu guys ya Karena dia udah nunjukin fotonya Ini foto contoh grobak Yang pengen dia beli coy Nah terus Terus gue tanya Itu harganya berapa coy Nah katanya Harganya itu Kisaran di harga 3,2 juta Dan di online itu Ada yang Ada yang lebih murah Itu harganya sekitar 2,5 juta coy Itu untuk harga grobak Yang mau dia beli coy Dan katanya Harganya beda-beda ya Jadi harganya itu gak pasti Terus disini gue tanya lagi ya Itu akunnya top funny 3,000 match Katanya iya coy 3,000 match Skinnya banyak Tapi itu skin gratisan Semua Dan katanya gue tanya juga coy Apakah dia sering top up Apa enggak Itu katanya Dia gak top up coy Orang top up ya Jadi dia itu modal gratisan Dan katanya 180 skin Itu rata-rata Kebanyakan skin elite Tapi kalau gue liat dari foto sih Ini ada foto-foto skin epic juga guys ya Tapi sih katanya Rata-rata banyaknya skin elite coy Terus gue tanya lagi Itu ada skin epic banyak bro Beli kah itu Ora itu gratisan bangdai Saya jujur aja sama bangdai Itu dari event semua Saya sering liat youtube bangdai Dari 2019 Jadi tiap hari Kalau ada event Dari video bangdai Saya ikutin Pokok eh Semua info dari bangdai Langsung saya ikutin Waduh Dari event bisa 180 skin Oke Jadi gini guys Jadi dia itu modal gratisan Skinnya 180 Tapi modal gratisan coy Ini gila banget coy Gue sempat kaget tadi Jadi dia ini Subscriber gue Udah lama nge-subscribe gue Udah subscribe gue Dari tahun 2019 Jadi setiap gue ada Bikin konten Setiap bahas-bahas event Itu katanya Dia langsung ngikutin coy Jadi apapun event yang Apapun event yang gue bahas Itu dia langsung nonton Dan langsung diikutin sama dia Demi dapet skin Itu gila banget sih Jadi di Mobile Legends itu Kan banyak event guys ya Jadi di Mobile Legends Kan banyak event ya Setiap seminggu sekali Atau sebulan sekali Itu pasti nonton Ngasih event Kayak event Dapet skin gratis guys ya Kayak tiket-tiket Atau kayak gacah Nah itu dia langsung Ngikutin coy Itu gila banget sih Itu gila coy Bisa sampai 180 skinnya Terus gue itu lagi Gue coba tanya Win rate dia berapa Dan katanya win rate nya itu 57% Match nya udah 11 ribu coy Dan katanya itu efek pengangguran coy Jadi karena dia sering Apa ya Kayak di rumah Di rumah itu kerjaannya Cuman main ML doang Jadi makanya bisa Match nya sampai 11 ribu Oke Dan terus gue tanya coy Itu semisal Kalau akunnya dijual ya Itu kira-kira Dia main Mobile Legends lagi Apa enggak Itu katanya tetap main Cuman dia pake akun smurf coy ya Dia pake akun kecil Nah katanya begitu Dan singkat cerita Gue tanya umurnya berapa Ternyata umur si abang ini Udah 28 coy ya Oke Tadi udah gue cek juga Untuk ID segala macam Terus disini ada foto grobak lagi Yang dikirim sama dia Dan bla 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 Tadi sempat gue ini guys ya Gue sebenarnya tadi Nggak pengen beli juga Karena takutnya nanti Kalau akunnya gue beli Itu dia nggak bisa Main Mobile Legends lagi coy Tapi katanya dia nggak mau Dia tetap ngotot Ngejual coy Katanya begitu Karena untuk akun Mobile Legends Dia masih ada akun yang lain Masih ada akun kecil lah Istilahnya guys ya Dan singkat cerita ya Ini singkat cerita Akunnya itu Udah gue beli guys Ini tadi gue beli Seharga 5 juta Dan ini udah gue bayar coy ya Ini di akunnya Ini udah gue terima Dan ini sesuai yang Dikasih tau sama dia Oke Ini di akunnya Ini mari kita review Sama-sama guys ya Akunnya guys ya Ini belum gue review juga Sih sebenarnya Tadi gue cuma lihat-lihat sedikit aja Dan sekarang mari kita review Sama-sama Oke Ini dia guys akunnya Jadi ini ranknya Udah mythic 2 guys ya Tuh mythic 2 Oke Terus disini ada Tiket ya Tiketnya 7 ribu Ada battle point 100 ribu Dan ada diamondnya coy Diamondnya 30 coy Katanya dia nggak pernah topop ya Sering topop juga sih Tapi topopnya katanya sekali-sekali coy Jarang ya katanya ya Oke Kita lihat profil Nah ini dia profilnya Tuh Waduh Udah ada funny-nya coy Waduh 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 Ini ciri-ciri top global funny guys Baru buka profil Langsung kelihatan hero funny Oke Ini dia Ini ranknya mythic 2 Dan rank tertingginya itu Glory point 1100 coy Untuk hero Dia udah punya semua hero ya 116 Untuk emblem Ini emblemnya Udah max semua coy Udah GG lah Dan terus untuk skin ya Skinnya ada 182 coy Ini skinnya banyak banget Tapi katanya ini Modal gratisan coy Ini gue masih nggak percaya sih Kalau ini modal gratisan Bisa sebanyak ini coy 182 Tapi katanya Nggak ada skin kolektor Dan juga Nggak ada skin legend coy ya Ini kebanyakan skin elite Sama skin-skin yang biasa coy Nggak ada skin limited Katanya begitu ya Katanya begitu ya Oke ini ranknya Tuh ini ranknya guys Dan kita lihat Untuk title ya Ini walantaka Nomor 75 link coy Oke Kita lihat album Hasil pertandingan Nah ini hasil pertandingannya Dan Battlefield WR nya 58 persen Semua permainan 59 Semua season Semua season 12.000 match WR nya 57 persen coy Oke 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 GG sih 61 Oke Bisa dibilang Lumayan coy Akunnya Ini matchnya 12.000 Tapi WR nya itu Di atas 50 Di atas 55 coy Jadi bisa gue bilang Ini katanya dia ini player solo coy Jadi kalau kita player solo WR kita di atas 50 Di atas 55 Itu udah bisa dibilang Lumayan bagus coy Apalagi kalau player solo guys ya Itu bagus banget tuh Ini 57 nih Lumayan nih WR nya nih Jadi WR nya itu Nggak minus guys ya Bagus lah istilahnya Oke Dan kita lihat favorit Boom Ini dia favoritnya Wow 3000 match User funny coy Top global funny WR nya 62 persen Wah ini gila boy Gila banget boy Akunnya coy ya 3000 match coy Ini udah pasti dia GG sih coy Jadi kalau udah 3000 match Itu nggak ada yang namanya Namanya slow hand guys ya Nggak ada yang namanya darat coy Udah pasti fashion sih ini Fanny nya ini Gila coy 3000 match coy Karena 3000 match itu Udah pasti pengalamannya itu Tinggi banget coy ya Dan ini ada Gusion Ada Lancelot Ada Hayabusa Ini WR nya WR nya rata-rata 60 guys ya Tuh 60 60 Ini kalau player solo WR WR segini Ini udah bagus coy Player solo guys Asal Asal jangan di bawah 50 ya Kalau masih 50 55 Itu lumayan lah Tuh Ini kalau kita lihat Dia suka pake assassin ya Assassin 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 Ada Alucar Ada Link ya Franco Iya sih Dia suka pake assassin coy Suka pake assassin Oke kita lihat season saat ini Dan ini dia Dia suka pake link ya sekarang ya Ada Akei juga ya Mungkin karena Akei sekarang lagi OP-OP nya Nah ini dia bordernya Ini ada border Conqueror Ada border ini Ini Ada border ini Ini Wih 2017 co 2017 berarti Berarti bisa dibilang Akunnya ini dari tahun 2017 coy Katanya tadi dari tahun 2018 Berarti ini Dari 2017 ya akun ini berarti Karena disini bordernya ada border Christmas Dari tahun 2017 guys Jadi bisa dibilang Ini udah lama banget ini akunnya ini Player all ini coy Dari 2017 coy Oke Pantasan aja ya Dari 2017 Itu Skinnya sebanyak itu coy Ini ada border M1 ya Tuh border M2 Ada border M3 Bordernya banyak ya Oke Player gratisan Tapi bordernya sebanyak ini coy Oke Dan kita lihat apa lagi nih Kita lihat Rank ya Oke Kita lihat apa guys ya Kita lihat skin ya nih Gue coba tunjukin Skinnya sama kalian Ada skin apa aja Wait sebentar Diperoleh Nah Lihat guys Ini ada skin epic Ada special Ada skin basic 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 Banyak banget basicnya coy Oke ada elite 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 Special Special Ada epic Nah ini ada epic ini Special epic Epic Oh tapi epicnya sedikit ya Ada epic uranus Ada M3 M3 roger Ini yang prem bukan Yang prem ya Bukan ya Oh bukan Bukan Yang prem Yang prem dia gak punya ya Enggak Yang prem dia gak punya coy M3 yang biasa guys ya Oke ada skin season Ada starlight Ada satu kolektor Nice Satu kolektor Valir Gak tau apakah ini dia top up Beli Atau modal gratisan Dari gaca-gaca coy Mana tau dia gaca-gaca Pake tiket Dia dapet kolektor Si valir ya Ini ada epic alpha Ada funny Ada starlight Skin season Skin season Skin season Tuh Season Season Starlight Starlight Oke Jadi kebanyakan Ini banyaknya itu Skin basic Skin elite Sama skin-skin season Guys ya Jadi wajar aja Jadi karena akunnya Dari tahun 2017 2018 Itu setiap ada event Dikerjakannya Jadi wajar aja Kalau skinnya bisa Sebanyak ini coy Modal gratisan Dari event Tuh Jadi untuk yang limited Dia gak ada guys ya Ya ada sih Paling cuma 1-2 aja sih Tuh Jadi skinnya itu Begitu guys ya Iya sih Ini modal-modal Gratisan sih dia ini Tapi salut gue sih Gratisan bisa Sebanyak itu guys ya Oke Kita lihat apa lagi nih Magic Magic well Ah ini dia Magic wellnya Magic swapnya Apakah ada Gak ada magic crystal Skin legend Dia gak punya Ini udah 123 ini coy Sedikit lagi Bisa ngambil Skill legend Dia ini Oke lucky spin Dan kita lihat Rip Emote Fragment Nah ini fragmentnya Fragmentnya banyak coy Yang kuning Banyak dia ini Ya udah punya Semua hero ya Untuk apa ya Ini ada rare skin Nah untuk starleg Dia ada banyak guys ya Jadi gak tau Untuk starleg ini Apakah dia beli Apakah dia beli Atau dia modal Gratisan dari fragment coy Karena disini Kayaknya starleg Starleg lama semua Ya bukan starleg Yang baru coy ya Kita lihat Rip ya Emblem Untuk emblem Dia udah max semua tuh 60 60 60 60 60 Tuh udah max semua guys ya Ini udah enak banget Akunnya Tinggal dimainin coy Ini ada efek Efek eliminasi Spawn ya Recall tuh Recallnya Recallnya ada trial Ini ada tas tas ya Tapi trial Ada tas tas Ih permanent gak Ya trial coy Gue kira permanent coy Oke ya itulah Emote Nah ini emotnya Oke emotnya lumayan banyak ya Ya itu dia Graffiti segala macam Oke Oke lihat backpack Ini backpacknya Ada banyak coy Medalinya Medal udah banyak Ini fragment Ya ini 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 Trial 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 Trialnya Banyak banget coy Wah Kayaknya dia koleksi trial ya Untuk hero Hero dia udah punya semua guys ya Kita lihat paling bawah Ada Julian Saphir Julian Dia udah punya Tuh Jadi udah punya semua hero guys ya Jadi gak perlu beli-beli hero lagi Kecuali kalau ada hero baru nanti Baru dibeli Tapi disini udah ada 100 ribu metal point Udah cukup lah ya Sampai beberapa bulan ke depan coy Kalau seandainya ada hero baru Oke Kira-kira Kayak gitu Tampilan dari akunnya Dan ini gimana guys Menurut kalian Akun ini Gue apakan nih Apakah akunnya gue simpan Atau gue mainkan Atau gue bagi-bagikan Untuk kalian coy Kita giveaway bagi-bagi Akun ini coy Gue masih bingung juga Jadi gini guys Kalau seandainya nih ya Akun ini gue simpan Itu sayang banget Akunnya gak termainkan Dan kalau seandainya Akun ini gue mainkan Itu kayaknya gak bisa coy Karena gue lagi fokus Mainkan akun gue sendiri Gue lebih baik Mainkan akun gue pribadi sih Daripada gue mainkan Akun ini coy Jadi takutnya nanti Kalau gue main akun ini Akun gue sendiri Malah gak termainkan Jadi gak mungkin Gue mainkan banyak akun guys ya Gue cuman fokus Ke satu akun aja Nah ini gimana guys Coba kalian tuliskan Di komentar di bawah Kira-kira akun ini Kita apakan Kita simpan Atau kita giveaway Bagi-bagikan Untuk kalian Coba siapa dari kalian Yang mau dapat akun ini Kalau mau dapat akun ini Coba guys Kalian komen di bawah guys ya Dan untuk kalian Yang belum subscribe Jangan lupa kalian subscribe Karena mungkin akun ini Bakal gue bagi-bagikan Untuk kalian coy ya Supaya akun ini Bisa dimainkan Dan bisa terawat coy Sub indo by broth3rmax